Inilah para pria yang jadi burunan militer terkenal sepanjang masa. Ada banyak perburuan militer dalam sejarah, bahkan mengerahkan pasukan secara besar-besara. Sebagian besar perburuan militer tersebut diarahkan pada satu pemimpin atau orang yang telah menyebabkan mengerusakan, kekacauan dan penghancuran bagi orang-orang di seluruh dunia. Siapakah mereka yang menjadi perburuan militer terbesar ini? Perburuan militer bahkan dilakukan tidak hanya dalam hitungan hari, bulan, bahkan bertahun-tahun. Berikut ini beberapa perburuan militer yang paling terkenal sepanjang masa. Pertama, Ernest C. Guevara. Dia adalah orang Argentina yang jadi salah satu simbol komunisme yang paling terkenal. Dia menjadi musuh Amerika dan berusaha menciptakan perang melawan mereka di Amerika Latin. Militer AS bekerja sama dengan pasukan Bolivia untuk memburunya dan akhirnya membunuhnya pada tahun 1967. 2. Francisco Pancho Villa Ketika perang dunia satu masih berkecamuk di Eropa, Jenderal AS Joe Persing bertekad untuk menangkap Villa. Villa telah membunuh hampir 20 orang Amerika dalam serangan Columbus New Mexico. Militer AS mengikuti jejaknya sejauh 300 mil selama setahun pada tahun 1916 hingga 1917. Gang Villa dibubarkan, tetapi Persing tidak pernah menangkap Villa. 3. Geronimo Pada air 1800-an, Geronimo adalah kepala suku asli Amerika yang paling ditakuti dan terpaksa tinggal di Arizona. Namun, ia melarikan diri berkali-kali hingga menyebabkan malah petaka kepertanian dan kota-kota terdekat. Angkatan darat air sampai mengerahkan 5.000 tentara untuk menemukannya selama 3 bulan, tetapi tidak pernah berhasil. Geronimo akhirnya menyerahkan diri karena ingin bertemu kembali dengan keluarganya. 4. Laksamana Jepang Isorofu Yamamoto Dia adalah jenius di balik serangan Pearl Harbor di Amerika selama Perang Dunia Kedua. Yamamoto menempati urutan teratas dalam daftar paling dicari militer AS. Pada tahun 1943, mereka menemukan bahwa Yamamoto akan menginspeksi pasukan Jepang di Kepulauan Solomon. Dia akan terbang ke sana pada rute yang akan membawanya dalam jangkauan pejuang P-38 Angkatan Udara AS yang berbasis di Guadalcanal. Presiden AS Roosevelt menyetujui operasi tersebut dan pesawat AS berangkat dalam misi tersebut. Mereka menembak jatuh pesawatnya dan tubuhnya kemudian ditemukan oleh Jepang. 5. Manuel Antonio Noriga Berasal dari Panama, jenderal Noriga menjadi fokus perburuan. Sang diktator terpaksa melarikan diri dan dia akhirnya ditemukan ketika dia pergi ke gedutaan Fatikan di Panama untuk tempat yang aman. Namun, Paus mengatakan bahwa Fatikan tidak bisa memberinya suaka. Dia akhirnya menyerah pada Januari 1970. 6. Mohamed Farah Aidet Sebagai seorang panglima perang yang menguasai Somalia pada awal 1990-an, Aidet menjadi fokus misi militer AS untuk menemukannya dan membawanya keluar. Tetapi, setelah beberapa upaya dan terlalu banyak korban di kedua belah pihak, resolusi BBB dan keputusan genjatan senjata membuat Aidet berkuasa. 7. Osama bin Laden Salah satu perburuan militer terbaru di era saat ini adalah bin Laden. Dia telah menghindari militer AS sejak 11 September 2001. Mereka melacaknya di Afganistan dan ada upaya yang gagal di pegunungan Tora Bora untuk menangkapnya. Tetapi, dia akhirnya dilacak ke sebuah kompleks di Pakistan di mana dia dipunuh oleh US Navisir. 8. Saddam Hussein Juga salah satu perburuan militer terbaru. Setelah dicopot pada tahun 2003 oleh pasukan Amerika dan sekutu, Saddam bersembunyi dan tidak terlihat dan tidak dapat ditemukan selama berbulan-bulan. Namun, dia akhirnya ditemukan di sebuah lubang di tanah dekat Tikrit, bersama dengan 3.4 juta dolar pistol dan coklat. Selamat menikmati.